Halo selamat datang di sahabat channel kebali bersama incisreva tapi karena incisrevanya lebih bobok jadi sekarang spesial edisi bersama emaknya incisreva oke kalau kemarin banyak bertanya ya mbak alat ini tuh untuk apa dan bagaimana cara pemakaiannya ini aku kasih review cara pemakaiannya ya jadi alat ini ini alat itu untuk pembuat busa ya biasanya kalau kita pakai sabun sabun cuci muka ya atau sabun facial foam dan sebagainya untuk cuci muka biasanya kan kalau cuman di tangan itu itu dia kayak apa ya namanya ya berbusanya kurang maksimal nah alat ini tuh busanya maksimal banget yuk kita coba yuk kali ini aku mau cobanya pakai sabun multi beauty mungkin ada yang sudah tahu ya sabun ini untuk sabun semuanya untuk sabun kecantikan dan juga untuk gatal-gatal ataupun yang sebagainya gitu ya kalau kalau ini nggak pakai bantuan alat jaring busa dia nggak akan berbusa maksimal jadi harus pakai bantuan jaring busa atau maksimalnya pakai ini karena ini sedikit aja busanya banyak ya ini yang sudah aku potong tadi kecil banget kan ini aku masukin sini terus ini mau aku kasih air sedikit aja kasih airnya segini aja ya sedikit terus ini cara penggunanya itu kayak gini ya jadi yang nggak tahu biar tahu ya dikocok-kocok kayak gini terus nah udah kelihatan kan busanya ini tuh lebih hemat ya lebih hemat kesabun dan apa aja yang perlu di di busa kan lebih hemat nah kayak gini sudah kayak gini kalau ini sabun untuk cuci muka ya sudah ini langsung aja kita aplikasikan gini ya ini untuk cuci mukanya terserah mau digosok-gosok gini atau gimana atau untuk vesel-vesel jadi alat ini sangat membantu untuk pembuatan busa kayak gini cara pakainya ya udah gini aja ya ini kalau untuk yang sabun berupa batangan seperti ini mudah banget kan jadi ini adalah alat untuk membuat busa yang belum tahu semoga aja video ini sangat membantu ya ini enggak cuman untuk sabun batangan ya Nah jadi gitu caranya bikin busa ya atau yang mau apa namanya vesel sendiri di rumah itu mudah sekali kalau punya alat ini ya kita nggak bingung kita kocok dulu lalu nanti kita vesel ya kalau vesel di salon mahal bisa dong pakai ini ya sabun ini ini seperti ini cuma review aja sih ya ini yang sabun yang bisa saya pakai untuk vesel di rumah ataupun di acara-acara sama temen caranya mudah banget nah itu tadi cara pemakaian alat ini dengan sabun yang batangan ya sekarang saya akan coba praktekkan sabun untuk sabun cair terselah sabunnya apa aja ya sabun muka yang apa namanya yang sabun muka yang cair atau apa foam atau apa itu cukup teteskan sedikit aja sedikit saja ya nah sedikit aja satu tetes aja ya satu tetes aja bisa dilihat di kamera ya tetes aja terus kita kasih lagi air sedikit aja sedikit aja aja sedikit aja terus kita kocok lagi pakai kocoknya ini udah kelihatan kan udah kelihatan kan ya ini busanya Wow ini padahal kocoknya pelan-pelan dan cuman berapa detik aja ya Nah baru dikocok berapa detik aja busanya sudah banyak banget ini kalau dikocok lagi tentunya lebih berpusa lagi ya jadi eh buat kemarin yang bertanya Mbak itu alatnya untuk apa ini sudah saya bikinkan tutorialnya ya tutorial pemakaiannya juga langsung praktek jadi pakai pakai alat ini tuh apa busanya lebih melimpah mau sabun batangan mau sabun cair atau foam ya apa aja bisa banget ya yuk untuk kamu kamu atau semuanya ya siapa aja yang mau beli nanti bisa saya cantumkan link di deskripsi saya ya untuk pembelian ini harganya murah sekali ya yuk nanti dipraktekan di rumah ya kemarin bingung latihan untuk apa bisa dicoba di rumah oke sampai jumpa kembali di sarasa channel bersama Inces Reva ya eh juga review-review bersama Ma Inces Reva di next video Oke jangan lupa subscribe like comment and share goodbye see you muah 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 Terima kasih.